Pilihan kerjaannya suka-suka aja. Aku mau kerja yang penting dimanapun saya keterima. Kirim berkas lamaran sebanyak-banyaknya tanpa tahu. Aku tuh oke-nya kerja di bidang apa ya. Jadi sebenarnya ini tuh pertanyaan yang menyangkut pertanyaan ke lu punya strength gak sih? Kamu punya kekuatan diri sendiri gak? Strength. Aku tebalin, di layar aku tebalin. Strength diri sendiri. Ini lebih dalam kalau kita kupas tentang strength ini akan masuk ke pembahasan yang namanya passion. Passion itu bisa berikan kontribusi besar. Kalau kerja pakai passion atau enggak, itu efeknya beda. Kalau orang yang passionate bikin organisasi kayak gini, bikin event kayak gini, disuruh lembur siang malam dia gak akan ada masalah. Kalau memang passionate-nya di situ atau passion-nya di situ. Cuma suka ada yang nanya, Kak aku sih, kamu beli passion aku apa? Waduh, lu aja gak tau, apalagi gue. Maksudnya passion itu tuh udah gak usah kayak cari dompet hilang. Itu tuh ada di sini. Lihat gak sih video aku? Ada di sini. Passion itu biar kamu tahu apa kekuatan diri kamu. Orang itu sebenarnya gak peduli sama passion kamu. Yang orang peduli itu karya yang kamu ciptakan dari passion yang kamu punya. Jadi mulut gak usah ngomong berkuar-kuar biar karya kamu aja yang bicara. Kayak gitu ya. Nah, kalau ditanya apaan passion? Passion itu terletak pada aktivitas. Jadi kalau aku tanya kayak gini, passion kamu apa? Aku suka nonton konser musik. Enggak, itu bukan passion. Karena bukan kamu yang bikin musiknya, bukan kamu. Tapi kalau misalnya, aku suka berbicara di depan umum. Itu aktivitas kan? Aktivitas berbicara di depan umum. Nah, itu namanya passion. Jadi passion ini adalah satu hal yang ketika kamu kerjakan, ketika aktivitas itu kamu kerjakan, kamu bisa dikerenkan, kamu bisa ditabahkan, kamu bisa dibisakan. Jadi kata kuncinya dari passion ini adalah aktivitas. Atau merasa berdaya. Kayak gitu. Kamu merasa berdaya dengan apa yang kamu lakuin. Dan harus susah. Harus susah. Karena kalau nggak susah, kita nggak tambah bagus. Kita nggak tambah bagus karena nggak ada challenge-nya. Oke? Kayak gitu. Oke? Nah, terus poin lainnya dari leadership juga adalah relationship. Emang sih agak-agak susah ya. Pandemi gini, terus zamannya sosial media, zamannya digital. Agak-agak susah memang untuk bangun relationship. Kita kepengen curhat, malu. Akhirnya bikin status update. Feelings become status update. Jadi untuk bangun relationship itu agak-agak berat. Nah, penting banget untuk membina hubungan baik ini dengan kita melakukan yang namanya understanding people. Pertama itu kenali kepribadiannya. Ini baru masuk psychology content ya. Kalau udah bicara yang ini. Jadi memahami tipe kepribadian orang gitu. Saya kasih yang umum aja ya. Dari kepribadian. Kalau nggak ngerti kepribadian, aduh susah banget loh buat move on. Apalagi kalau misalnya nih sama teman sekelas, atau sama teman kerja, atau satu tim dalam organisasi punya problem gitu. Punya masalah relationship. Itu stressful loh. Males ke kampus. Itu nggak asik loh. Jadi, kadang-kadang gimana ya? Untuk meluruskan, untuk mengatasi itu gimana? Leadership-nya di mana? Komunikasinya di mana nih? Untuk kita coba untuk atasin itu. Nah, salah satunya adalah dengan memahami kepribadian. Kepribadian yang dimaksud itu yang kayak gini. Saya kasih contoh ya. Ada yang namanya tipe sanguin. Kalau sanguin ini, misalnya nih kita lagi rapat. Kita lagi rapat, biasanya dia datang, warna bajunya cerah. Oke? Makeup-nya kanan-kiri beda. Maksud gue gini. Sanguin itu, orangnya tuh tipenya santai, cheerful, tapi dia kreatif, dia ekspresif gitu. Salah satu kekurangannya nih orang sanguin. Lupaan. Udah-udah ikutan seminar nih. Eh, tadi lu semangat nggak ikutan seminar? Semangat banget gue. Eh, tapi apa ya? Tadi pembicara ngomong apa ya? Nggak nyatet gue. Nah, itu si sanguin. Dia gampang lupa gitu ya. Tapi, ini teman yang enak diajak ngobrol. Kalau mau curhat, boleh curhat ke mereka. Waduh, hidup lu bakal fun deh. Tapi, dia juga ember. Ember juga nih orangnya nih. Jadi, lihat-lihat juga. Atau mungkin gini, kamu sebagai ketua organisasi nih. Kamu ketua organisasi atau kepalanya. Atau ketua pangitianya. Kamu berhadapan sama tim yang sanguin. Nyuruh dia ngurusin dana. Ngurusin dana nih. Misalnya nih, berapa pemasukan hari ini? Ya, kira-kira kenaikannya 5, sekian persen deh. Beda-beda tipis lah. Kayak gitu misalnya. Itu si sanguin itu cara jawabnya itu nggak pasti. Kalau udah soal angka itu nggak pasti. Nggak detail orangnya. Terus, kalau mau ngobrol sama dia, enaknya tuh sambil santai. Atau ngopi gitu ya. Jangan terlalu serius. Itu orang-orang yang sanguin tuh. Terus, kalau yang melankolis, wah ini, kalau dia sakit hati, hati-hati kalau ngomong. Kalau dia sakit hati, 2 tahun sakit hatinya baru hilang. Bedanya sama yang sanguin, itu 2-3 detik juga udah hilang. Dia nggak baperan. Yang baperan itu yang melankolis. Tapi, kalau dia diserai tanggung jawab untuk hal-hal yang berhubungan dengan data, grafik, analisa, itu bagus banget. Orangnya rinci soalnya. Yang melankolis ya. Terus, kalau yang koleris. Kalau ini tipe pemimpin. Dia memang punya kemauan yang kuat, tegas. Dia pede orangnya. Oke, dia jago delegasiin pekerjaan. Salah satunya sih kadang dia overconfidence. Udah gitu nyuruh-nyuruh. Tipenya pakai tangan tuh. Tipe-tipe gayanya gitu ya. Orang-orang yang tipe koleris. Kemudian ada yang pragmatis. Ini enak banget. Pragmatis itu, kalau kamu curhat sama dia, adem. Tapi, kalau dia senang, atau happy, atau stres, kamu nggak tahu. Karena wajahnya lempeng aja. Kamu baik-baik aja. Iya, aku baik-baik aja. Padahal di dalamnya ini bergemuruh. Tapi dia memang tipe penyabar. Damai. Dia menghindari konflik. Nggak mau debat sama orang. Itu tipe pragmatis. Salah satu kelemahannya adalah tidak mampu mengambil keputusan dalam waktu yang sangat urgent. Jadi, kalau di tim kita, ada empat tipe kepribadian ini. Kalau mau nanya pengambilan keputusan, diskusinya sama orang koleris. Kalau diskusi sama orang pragmatis, semuanya oke. Aku boleh nggak kayak gini? Boleh. Boleh nggak makan ini? Boleh. Jadi, kita sebutnya itu mister oke. Kalau pragmatis. Nah, terus di dalam organisasi, tadi udah ya. Sengwin itu paling baik. Kalau dia berurusan sama orang. Apa namanya? Nggak baperan. Terus, orangnya perhatian, hangat. Kalau orang melankolis ini, orang-orang yang detail kasih kerjaan-kerjaan yang berhubungan dengan angka, grafik. Atau mungkin pembuatan, apa namanya, misalnya proposal yang rapi, yang runut, yang rinci. Itu oke sama orang melankolis. Kalau orang koleris, ini kalau dia tuh biasanya bisa kita andalkan. Kalau di situasi urgent, dia tuh bisa banget untuk ngambil keputusan cepat. Kalau pragmatis, dia biasanya jadi penengah. Oke. Sabar banget orangnya. Oke. Walaupun punya aktivitas yang membosankan, menurut mereka, it's fine. Itu rorok-rorok pragmatis tuh. Nah, cara kita berbicara dalam malingnya adalah public speaking atau berkomunikasi dengan tipe kepribadian yang berbeda ini, tentunya pendekatan atau approach-nya beragam. Nggak sama semuanya. Nanti dalam diskusi bisa ditanyakan. Terus, globalnya juga, masih tentang leadership ini perlu tahu yang namanya lima bahasa cinta atau lima bahasa kasih. Contoh gini, tadi misalnya punya masalah nih sama teman. Kadang bahasa logika itu sudah tidak mampu menjembatani permasalahan kita, barangkali kita kurang kasih bahasa kasih atau bahasa cinta. Aku ambil contoh gini. Ibu aku ulang tahun. Ibu aku ulang tahun misalnya. Aku kirimin kado, aku kirimin kado, aku kirimin duit. Tapi ibu aku tuh responnya biasa aja. Nelfon enggak, paling texting. Cuma bilang terima kasih. Dia fotoin kadonya terus dia bilang terima kasih. Beda sama kakak aku yang pertama. Kakak aku yang pertama pas ibu aku ulang tahun, kakak aku tuh nelfon ibu, terus pulang ke rumah. 24 jam ada di dekatnya ibu aku. Apa yang dilakukan ibu aku? Nelfon aku. Ceritanya enggak berhenti-berhenti tentang kakak aku. Di situ gue connect. Berarti bahasa kasihnya ibu aku bukan hadiah, bukan gift. Bahasa kasihnya ibu aku adalah time atau waktu. Karena dia ngerasa contented. Dia ngerasa puas ketika anaknya memberikan waktu yang banyak untuk dia. Nah ini kadang ketika kita treat teman kita, ketika kita pimpin sebuah organisasi, kadang perlu tahu ini juga. Apalagi ketika ada problem itu, itu kelihatan. Ada orang sebenarnya masalahnya enggak selesai, tapi ketika kita tepuk undak dia, eh tadi lu keren banget. Itu berarti bahasa kasihnya sentuhan. Setiap orang itu beda-beda bahasa kasihnya. Dan biasanya bahasa kasih ini muncul ketika bahasa logika sudah tidak bisa dipakai untuk problem solving. Kayak gitu ya. Oke. Nah apalagi poin yang perlu diketahui, untuk efektivitas leadership dan public speaking, ada yang namanya personal branding. Personal branding itu maksudnya gini, konsep diri yang mau kita tampilin ke publik. Kita mau dikenal orang seperti apa. Itu personal branding. Atau personal branding juga impresi, impresi atau kesan apa yang mau kita berikan ke orang lain, sehingga kita bisa di-brand. Di-brand sesuai dengan harapan kita gitu. Atau simpelnya gini, kalau saya sebut air yang berkualitas, yang kepikiran sama kamu apa? Aku. Kalau saya sebut, apa namanya, mencuci deterjen yang kepikiran apa? Rinso. Artinya, Rinso sama Aqua itu sudah punya branding yang oke banget. Cuman beberapa kata kunci, orang sudah relate ke situ. Gitu guys. Terus kalau aku bilang, cantik, cheerful, ceria. Misalnya kepikiran sama kamu, VTAP. Nah, berarti VTAP udah punya personal branding tadi, karena dia bisa membangun impresi itu. Gitu ya. Oke. Nah, di dalam personal branding ada topik yang namanya brand image. Ini biasanya suka ada galau di sini. Karena gini, brand image itu ada dua, self image dan social image. Social image itu maksudnya, apa dirinya aku tampilkan ke publik, self image itu diri aku yang sebenarnya. Kayak gitu. Kadang di masalah di dunia kerja itu ya, kadang itu terlalu jauh, self image sama social image ya. Jadi suka curhatnya ke aku itu, Kamli gue ngerasa jadi alien kerja di perusahaan itu. Karena gak relate sama personality dia. Jadi makanya saya tadi bilang, untuk dapetin passion, untuk dapetin kekuatan diri lu, ya itu perlu punya pemahaman yang clear, diri lu siapa. Kayak gitu. Kekuatan lu apaan. Kayak gitu ya. Saya gak akan lama di sini, karena ini global, jadi biar kamu bisa dapetin semua materinya. Dan masuk ke komunikasi, karena kami, saya, pengalaman kerja udah lumayan. Ada beberapa riset atau penelitian, menunjukkan bahwa kesalahan di dunia kerja, itu disebabkan oleh komunikasi yang buruk. Kesalahan di dunia kerja disebabkan oleh komunikasi yang buruk. Ya bahkan dalam hubungan ya. Iya gak sih, kalau kamu gak pernah ketemuan sama dia, gak komunikasi. Ya terancam lah. Itu bisa mengakhiri relationship gitu. Komunikasi ini udah dari slide awal aku sebutin tadi. Dan memang faktor paling penting, besarnya 70%. Kenapa sih kalau komunikasi gak pernah nyambung? Misalnya kamu udah dikasih tanggung jawab, membuat event atau apapun itu bentuknya, tapi ketika berkomunikasi dengan tim, kok gak nyambung? Atau kamu pengen kenalan sama dia? Atau pengen ngobrol sama dosen kamu? Nanti kerja kamu ketemu atasan kamu. Gimana caranya biar bisa nyambung? Ngomongnya. Ada yang namanya passing and leading. Nah, saya gak tau nih. Kayaknya partisipan ini ada yang pe-bisnis. Mungkin ada yang pe-bisnis diantara partisipan. Mungkin ada yang lagi pendekatan sama seseorang. Mungkin ada yang pengen meluluhkan hati dosennya karena sebentar lagi bimbingan skripsi. Mungkin ada. Coba pakai teknik ini. Ada yang namanya NLP, Neuro Linguistic Programming. Jadi kalau pertanyaannya gimana sih, kok komunikasi gak pernah nyambung? Barangkali perlu lakukan teknik ini gitu. Nah, ada yang namanya passing. Passing itu proses komunikasi yang berupaya untuk menyamakan diri kita dengan lawan bicara. Atau mungkin kamu lagi naksir seseorang gitu ya. Coba deh pakai teknik ini. Aku jelasin ya. Passing itu kita berupaya untuk komunikasi. Kita samakan diri kita sama lawan bicara. Contoh, kamu lagi di rel kereta. Eh, rel kereta stasiun. Bunuh diri. Misalnya kamu lagi di stasiun kereta gitu ya. Eh, kamu lagi nunggu. Di sebelah kamu, sebelah kamu ada orang. Ada orang sebelah kamu gak saling kenal. Daripada diem-dieman, kamu bisa mulai percakapan kayak gini. Cuacanya nyaman ya. Kayak gitu. Bersaya kamu bilang, cuacanya nyaman ya. Terus, orang yang ada di samping kamu ini, iya nyaman. Nah, berarti ianya udah dapat nih. Kamu ngerasain nyaman, dia udah ngerasain nyaman juga. Iya, ianya udah dapat. Itu namanya udah sama. Udah passing. Nah, terus kamu nanya lagi sama dia. Bapak atau ibu atau akang atau teteh dari Bandung ya? Enggak, saya dari Jakarta. Wah, beda kan? Kamu kirain Bandung, ternyata Jakarta. Untuk passing, untuk nyamain, kamu bisa bilang, oh Bandung. Kayak gitu. Kamu ulangin ucapan dia. Jadi kamu sama frekuensinya. Nah, tujuannya ketika udah sama nih, frekuensinya udah sama, disitu akan memudahkan kamu meliding, atau memimpin, atau mengarahkan percakapan. Jadi orang bisa sesuai dengan apa yang kamu kepingin. Oke? Tapi masalahnya gimana kalau masih belum nyambung? Nah, ada lagi teknik berikutnya. Namanya match and mirroring. Misalnya nih, lagi marah-marah. Ya, lagi marah-marah gitu ya. Kamu sih datangnya telat. Jadi semuanya pada telat kan? Marah tinggi banget. Ada bicaranya, tensionnya tinggi banget. Gitu ya. Wah, gimana ya cara menenangkannya ya? Gitu ya. Ada yang namanya match. Match itu, secara fisiologis, kamu lihat posisi dia. Oke? Dia duduk, kamu duduk. Jangan sampai, lu duduk, dia berdiri. Itu nggak match. Jadi yang disebut matching itu, ada body matching, verbal matching, sama voice matching. Suaranya tinggi. kamu juga tinggi. Ya, tapi bukan berarti kamu berantem ya. Gini. Iya sih, gue ngerti masalahnya di situ. Tapi kalau misalnya kita fokusnya cuma di, di masalah yang tadi, kita nggak mikirin solusinya bareng-bareng, udah mulai turun frekuensinya tuh. Udah mulai turun frekuensinya. Kita nggak sama, kita nggak cari solusinya bareng, ya nggak bakal selesai masalahnya. Kayak gitu ya. Itu yang aku masuk dengan mirroring. Kalau sama-sama laki-laki, atau sama-sama perempuan, kamu bisa kasih yang namanya sliding anchor. Sliding anchor itu kamu pegang punggung dia kayak gini. Eh, nggak kelihatan ya di video ya. Kamu pegang ini dia kayak gini, kamu usap kayak gini, ya kita cari-cari bareng-bareng ya solusinya ya. Sliding anchor itu kamu dari atas turun ke bawah kayak gini, itu udah signal untuk menurunkan level stress dia. Kayak gitu ya. Jadi kamu bisa match and mirroring. Oke. Ini manfaatnya ilmu komunikasi. Nanti materi aku share ya. Banyak banget. Tapi dalam konteks public speaking, komunikasi, dalam konteks networking, komunikasi itu bisa membangun hubungan. Oke. Kamu bisa di-trust, diberikan trust atau kepercayaan sama orang. Oke. Aku dapat quote yang bagus tentang komunikasi itu bilang gini nih, Communication is the most powerful weapon. Gitu ya. Terkadang untuk menentukan kelas seseorang, itu kita bisa lihat dari cara dia berkomunikasi. Gitu ya. Jadi penting banget gitu deh. Guys, komunikasi ya. Terus, juga kamu bisa mempengaruhi orang lain, tapi tadi tahu teknik-tekniknya. Harus tahu teknik-teknik komunikasi. Ada pacing, leading, ada match and mirroring. Ini karena kita sifatnya ini knowledge, sesinya singkat. Kalau di training kita bisa coba. Jadi kita bisa role play gitu ya. Makanya kalau bisa bikin lagi event ya. Tapi tersegmentasi gitu. Maksudnya khusus komunikasi. Full komunikasi. Contohnya, komunikasi efektif. Jadi fokusnya cuma ke komunikasi gitu. Jadi komunikasi yang kita perdalam. Kayak gitu ya. Ini kenapa aku beragam bahasnya. Ini secara global. Apa itu leadership connected to public speaking. Dimana konten di dalamnya adalah komunikasi dan relationship. Membangun hubungannya ya. Oke. Nah, kalau sekarang kan kita kenal juga digital communication dong. Jadi komunikasi itu gak cuma secara online, atau secara offline. Kita juga bisa bangun melalui online atau digital. Jadi kamu bisa present yourself, present your brand, through digital platform. Oke. Meski melalui social media, kamu bisa bangun engagement, relationship. Kamu juga bisa bangun trust. Kenapa komunikasi penting gini. Stephen Covey bilang kayak gini. Apa? Stephen Covey itu bilang, kenapa sih dengan komunikasi itu dia kayak currency gitu ya. Kayak mata uang. Gitu ya. Oke. Dengan trust dari komunikasi, itu kita bisa bentuk trust, sehingga kamu bisa low cost. Anggarannya kecil. Budget kamu kecil. Dengan kita membangun trust melalui komunikasi. Oke. Dari Stephen Covey. Kemudian dari komunikasi ini, ada yang disebut komunikasi asertif. Apaan itu komunikasi asertif? Ini karena kita gak bisa baca pikiran orang lain. Oke. Kan bukan paranormal. Atau misalnya gini nih, kamu punya teman, sebenarnya lagi ada masalah, tapi kamu nanya sama dia, kamu gak apa-apa? Iya, aku gak apa-apa. Eh, bilang gak apa-apanya Judas gitu. Oke. Berarti ada sesuatu dong, ada sesuatu yang gak terungkap gitu. Atau mungkin kamu gak enak ngomong sama dia, kamu sakit hati sebenarnya sama dia gitu. Tapi gimana caranya ya? Ngomong sama dia, dia tahu perasaan aku, terus hubungan kita jadi baik gitu. Nah, kalau ada kondisi kayak gitu, berarti butuh nih komunikasi asertif. Atau mungkin ketika kalau kamu memimpin, memimpin banyak orang, kamu akan menyampaikan kebijakan yang gak enak banget gitu. Kebijakan dari kampus gitu. Gimana kamu bisa diterima? Oke. Itu berarti penting komunikasi asertif. Ya. Kamu mau nembak, mau nembak dia, tapi gak pengen banget langsung diterima. Komunikasi asertif dong gitu ya. Nah, tekniknya ada tiga. Kamu perlu berani bilang tidak. Jadi bukan yes man. Terus jaga kontak mata. Terus jelaskan apa yang diinginkan, dan rasakan dan percaya diri. Teori banget. Tapi caranya gini. Ada konsepnya namanya I-statement. I-statement. Dan komunikasi asertif itu gak bakal bisa kamu lakukan kalau kamu gak percaya diri. Jadi poin pertamanya pede dulu. Pede dulu baru bisa lakukan yang namanya komunikasi asertif. Gitu ya. Saya kasih contoh nih. Contoh komunikasi asertif ya. Kamu sudah schedule-in untuk meeting atau pertemuan. Terus di antara tim kamu ada satu orang yang telat. Dia datang telat. Misalnya telatnya sampai satu jam. Ketika dia datang, kamu langsung serang. Kamu bilang kayak gini. Gara-gara kamu nih. Kamu telat. Jadi acara kita molor nih. Itu respon yang pertama. Respon yang kedua. Kamu bilang gini. Aku tuh kesel banget. Kamu datangnya telat. Oke. Kalau bisa next time jangan telat lagi ya. Soalnya dengan kamu telat, aku gak nyaman loh untuk jelasinnya ke mereka. Jadi fokusnya asertif itu adalah your feeling. Perasaan kamu. Jangan serang personality dia. Untuk respon yang pertama. Kamu sih datangnya telat. Tuh acara jadi molor kan. Itu kita serang personality dia. Itu bukan asertif. Jadi konsep yang asertif itu adalah kamu ungkapin perasaan kamu dari sisi akunya kamu. Gak nyerang kepribadiannya dia. Atau mungkin dalam hubungan. Kamu tuh orangnya posesif ya. Saya kayak gitu. Kamu orangnya posesif banget sih. Aku gini gak bisa. Gini gak bisa. Itu komunikasi yang pertama. Komunikasi yang kedua. Aku tadi lagi ketemu sama teman-teman aku. Aku ngerasa gak enak banget loh. Lihat respon kamu ke teman-teman aku kayak tadi. Saya kayak gitu ya. Itu respon yang pertama sama respon yang kedua. Respon yang pertama itu kita nyerang kepribadian dia. Kamu posesif banget sih. Setiap orang yang diserang kepribadiannya itu gak bakalan suka. Oke. Jadi komunikasi asertif itu gimana kamu ngungkapin perasaan kamu dari sisi kamu tanpa jatuhin dia. Perlu latihan sih. Ini perlu latihan. Gak bisa. Gak bisa teori kayak gini aja ya. Oke. Kompetensi yang dibutuhkan oke. On the way to have a good leadership. A good public speaking. Sebenarnya perlu kompetensi ini. Kalau aku recap ya. Yang pertama itu digital literasi. Perlu banget loh. Kamu melek teknologi. Apalagi pandemi gini. Yang kedua writing skill. Perlu kemampuan untuk menulis. Skripsi bentar lagi kan. Eh apa ini mahasiswa baru ya? Partisipannya mahasiswa baru apa jelang skripsi sih? Ada yang jelang. Oh ada mahasiswa baru. Wah welcome to the jungle. Perlu ya writing skill. Ini dibutuhin nanti ketika kamu bekerja. Atau nanti menulis skripsi. Bikin proposal. Itu penting. Bisa analisis dan mengerti runut kerja yang rapi. Latihan sejak kuliah. Latihan. Nanti setelah acara ini pertanggung jawabannya kayak gimana. Keuangannya gimana. Antusiasmenya gimana. Nanti bikin laporannya. Siap belajar jadi kayak spawn. Spawn itu semuanya kamu serap. Terus paling penting gak cacat vokal. Perlu punya yang namanya skill public speaking sama communication skill ya. Walaupun kamu gak camera face. Tapi punya karisma gitu loh. Apa ya. Tadi kan communication is the best weapon kan. Maksudnya untuk menentukan kelas itu bisa ditentukan dari bagaimana cara dia komunikasi. Oke. Ada orang yang gantengnya minta ampun gitu. Tapi ketika denger dia ngomong. Aduh gila gak jadi gue. Bisa gitu ya. Itu penting banget tuh komunikasi. Terus yang terakhir adalah manajemen diri dan teknik. Oke. Dan memang perlu training kita ya. Kalau ini knowledge guys. Knowledge global untuk kamu semuanya. Dan semoga obrolan-obrolan kita ini bakal ada manfaatnya juga. Tidak hanya untuk kamu. Terlebih untuk saya. Kita bisa mengubah cara pikir mental hati sama pikiran kita. You design. Gitu ya. Saatnya kamu untuk bikin kisah. Bikin kisah to be the best version of yourself. Dan aku minta pastikan ada jejak langkah yang dihasilkan. Bukan mantan maksud aku. Tapi jejak yang itu bisa improving dan empower kamu. untuk bisa berbuat lebih, lebih, dan lebih. Tadi leadership kan improving things kan. Gitu ya poinnya. Oke. Materinya sampai sini dulu ya. Saya kepengen banget dengar respon atau pertanyaan dari kamu. Jadi kita bisa develop. Kita bisa kembangin. Kembangin cara pandang atau mindset kita. Oke. Aku kembalin ke MC. Terima kasih. Terima kasih. Atas pemaparan materinya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh mengajukan pertanyaan di kolom chat dengan format tanya, underscore nama, underscore asal instansi, dan pertanyaannya. Kali ini dibuka untuk dua pertanyaan. Boleh langsung bertanya ya teman-teman. Terima kasih. Ini diamnya dia mengerti apa dia bingung nih? Barangkali terlalu lama apabila harus mengerti, boleh yang ingin bertanya, boleh raise hand. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bu Desi. Ini ada yang bertanya. Dari Kang Ian, dari teknik kimia unsika juga, bagaimana cara mendisiplinkan diri sendiri? Terima kasih. Terima kasih, Miss. Bagaimana cara mendisiplinkan diri sendiri? Gitu ya? Kedengeran ada suaraku. Kedengeran. Iya, misalnya. Bagaimana cara mendisiplinkan diri sendiri? Gitu ya? Itu pertanyaannya ya? Oke. Oke. latihan. Gini, coba perluas konteksnya. Disiplin diri untuk hal apa dulu? Yang nanya dari Ian ya. Ian, teknik kimia unsika. Oke. Halo Ian, bisa kita berbicara? Bisa ngobrol nggak? Halo Ian. Halo Ian. Halo. Untuk Kang Ian, boleh open mic-nya kalau mau jawab. Oh, Kang Ian. Oke. Gini ya, sambil nunggu Kang Ian open camera ya, kita bisa cuap-cuap Ian. Jadi, gimana cara kita mendisiplinkan diri? Ini juga apa ya? Saya dulu gini, saya dulu men-challenge diri aku untuk melakukan hal baru dalam waktu 21 hari. Oke. Jadi, caranya gini, kita challenge diri kita untuk lakukan hal baru dalam waktu 21 hari. Contoh nih, contoh ya, sebelum tidur, sebelum tidur, mulai di samping tempat tidur itu coba sertakan note atau catatan atau bisa ditulis di HP, lima hal yang bakal kamu lakukan besoknya. Lima hal yang bakal kamu lakukan esok hari. Kalau saya karena dunianya kerja, contoh nih, poin pertama adalah presentasi. poin kedua adalah isi podcast misalnya. Topiknya apa? Jadi, kita menentukan lima hal yang akan kita lakukan keesokan harinya. Ini untuk mendisiplinkan diri, jadi setelah besok udah tiba harinya, kita udah punya panduan. Panduan hal yang akan kita lakukan. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, awalnya, aku gak suka olahraga. Aduh, gila, bangun pagi-pagian, subuh, jam lima, harus olahraga gitu. Kan, gak banget mendinggong goleran kan. Nikmatnya bantal, selimut gitu. Tapi, aku coba biasakan diri aku itu untuk keluar dari yang namanya comfort zone. Cara melatih diri keluar dari comfort zone ini melakukan hal yang gak biasa. Contoh nih, tadinya aku biasanya bangun jam enam, tapi karena aku harus olahraga, aku harus bangun jam lima pagi. Atau, tadinya aku bangun biasanya langsung cek HP. Langsung cek HP gitu. Tapi aku ganti. Sekarang bangun langsung mandi. Jadi, ubah kegiatan-kegiatan ringan itu yang tadinya kita lakukan, kita ganti jadi kegiatan yang baru. Gak nyaman, kayak terpaksa. Itu kayak terpaksa. Terus, gimana caranya biar jadi kebiasaan? Tantang diri lo dalam waktu 21 hari. 21 hari dulu. Setelah lewat 21 hari, tambah menjadi 90 hari. Jadi, hanya butuh waktu 90 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Kok bisa kayak gitu? Kan ada cara kerjanya alam buah sadar nih. Kalau aku tanya Pancasila, Pancasila kamu masih hafal kan sampai sekarang kan? Padahal udah gak pernah upacara bendera nih tiap hari Senin. Kita cuma upacara dulu, cuma SD doang. Tapi kok ditanya Pancasila sampai sekarang masih hafal ya? Karena dia udah terekam. Udah masuk alam buah sadar kita. Jadi, udah jadi otomatis. Jadi, maksud aku, kegiatan-kegiatan yang tadinya gak biasa, dibiasakan. Terus, jadi bisa. Setelah bisa, jadi ahli. setelah jadi ahli, jadi piyawai. Jadi piyawai untuk lakukan yang namanya self-discipline. Poin yang aku angkat yang olahraga tadi. Jadi, memang tidak oke. Awalnya itu gak asik, terpaksa. Tapi, ditantang diri sendiri, kasih waktu, kasih waktu ke diri ini untuk mendisiplinkan diri. Udah deh, gak usah lama-lama, 21 hari aja dulu. Kalau misalnya dalam 21 hari, eh hari pertama udah disiplin nih. Hari kedua enggak, balik lagi ke nol. Terus, satu minggu udah disiplin nih. Eh, minggu berikutnya, aduh gue galau. Atau apa gitu, mager. Udah, balik lagi ke nol. Jadi, paling penting di sini, bukan berapa lamanya, tapi seberapa konsisten. Seberapa konsisten, mau melakukan hal baru dalam waktu 21 hari. Jadi, bikin aja di handphone kamu tantangan 21 hari. Buat diri sendiri. Oke? Mau mendisiplinkan diri untuk apa nih? Untuk olahraga kah? Bikin skripsi kah? Untuk belajar kah? Dibikin waktunya, dan itu dicatat sebelum tidur. Jadi, catat apa yang mau akan dikerjakan, kerjakan apa yang udah dicatat. Jadi, malamnya dicatat, jadi pas bangun besoknya, udah teragenda hal-hal yang mau kamu lakukan di hari itu. Itu sih, simple untuk yang self-discipline. kalau untuk implementasi di diri aku, olahraga. Olahraga, aduh gila, berat banget. Awalnya itu berat banget. Tapi lama-lama setelah aku melewati waktu 90 hari, itu udah jadi kebiasaan. Kayak gitu ya, bangun, bangun jam 5 langsung olahraga, yang gak tiap hari sih. Waduh, kalau aku olahraga tiap hari bisa jadi tinggal tulang nih. Seminggu dua kali deh. Seminggu dua kali aku setting, setting waktu aku jam 5 itu bangun buat olahraga. Awalnya berat banget. Aduh, nyiksa, nyiksa banget. Kalau boleh bilangnya gini, fake it until you make it. Jadi itu, awalnya acting dulu, pura-pura dulu gitu ya. Lakukan semua itu dengan keterpaksaan. Tapi akhirnya, you can make it. Setelah udah jadi kebiasaan. Gitu ya. Oke. Gak nongol-nongol nih, Yan. Ada miss. Yes. Oke, next question. Hai, Yan. Oh, itu dia udah nongol. Hai, Yan. Yan, aku ngobrol, Yan. Yan. Yan, gimana? Ini gak? Clear gak? Jawaban aku clear gak? Clear, miss. Clear ya? Same. Sipian. Aduh. Thank you, miss. Oke, next question. pertanyaan selanjutnya ada dari Wildan, dari Teknik Kimia Angkatan 2020, miss. Saya izin bertanya, bagaimana cara untuk kita mengenali kekuatan terpendam di dalam diri kita seperti, satu, dan bagaimana cara mengeluarkan, dan bagaimana cara mengeluarkannya. Lalu, cara kita untuk mencari atau mendapatkan seorang mentor itu seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Dan? Waduh, siapa ini? Ya, Wildan. Ini cakep banget pertanyaannya nih. Cakep banget. Wildan, I find myself in you. Aku temuin diri aku di diri kamu loh. Punya pertanyaan kayak gini juga. di awal-awal pas mau lulus kuliah tuh. Mengenali kekuatan kita yang terpendam di dalam diri kita seperti apa, dan bagaimana cara mengeluarkannya gitu ya. Lalu, cara kita cari atau dapetin mentor itu kayak gimana? Oke, satu-satu ya. Ini soalnya pertanyaannya beranak nih. Mengenali kekuatan terpendam. Gini, kita kan terlahir nih. Udah dilahirin ke dunia. Ada orang yang peduli sama tujuan dia lahir ke dunia, ada orang yang gak peduli. Padahal, itu sudah dikasih kluenya, udah dikasih tandanya, sama yang maha kuasa. Waduh, agak berat. Nanti jadi kayak forum pengajian nih. Gini, maksudnya gini. Ketika lahir, kita sadar gak? Kita sadar gak bahwa ketika lahir ini sebenarnya kita udah dikasih klu. Hal-hal yang kita suka. Contoh ya, kalau mau baca, saya gak tau masih zaman gak sih, baca majalah, mungkin sekarang baca social media ya. Atau buka YouTube. Kalau dulu, di zaman aku masih ada majalah tuh, sekarang mungkin bentuknya digital. Kalau buka majalah, kadang kita cari mana yang mau kita lihat duluan. Kan info di majalah tuh banyak banget tuh. Banyak banget info di majalah. Tapi kita cari yang kita suka. Mungkin ada yang langsung cari segmen bola. Ada yang langsung cari segmen basket. Ada yang langsung cari fashion, mau belanja online. Setiap orang itu sebenarnya udah ada klunya. Ada clue hal-hal yang mengarahkan dia untuk hal-hal yang dia suka. Nah, untuk Wilden, coba sama-sama kita punya awareness, kesadaran gitu ya. Ketika bangun, masuk kuliah, apa yang bikin aku mata kuliah, apa yang bikin aku semangat? Atau kegiatan apa yang bikin aku, aku suka? Dan coba ajukan pertanyaan ini. Ajukan pertanyaan ini sama Wilden ya. Aku akan lupa waktu ketika... Aku akan bahagia ketika... Dua pertanyaan itu dulu aja yang diisi. Aku akan lupa waktu ketika ngapain. Aku akan bahagia ketika ngapain. Itu signal untuk menggirin kamu, mengenali kekuatan kamu. Coba ajukan pertanyaan itu dulu buat diri sendiri. Terus, gimana cara kita keluarkan? Kita nggak bakal bisa keluarkan, kita nggak bakal bisa kelola, kalau kita belum menyadari. Belum menyadari kalau punya kekuatan itu. Jadi, bisa jadi kita punya beragam skill. Banyak banget skill yang kita punya. Diri Wilden saat ini mungkin udah punya banyak hal, banyak skill. Pilih dari skill itu yang kamu asah banget. Yang kamu pengen asah banget. Jadi PY. Caranya, kasih dua pertanyaan tadi ke diri lo. Gitu ya. Apa? Saya akan lupa waktu ketika... Jangan-jangan saya akan lupa waktu ketika bersamanya. Di luar itu maksud aku. Aku akan bahagia ketika aku, poin aku adalah lo cari kekuatan diri lo. Gitu ya. Jadi, kita nggak bahas yang itu dulu nih. Gimana cara kita mengeluarkannya? Yaitu, kamu menyadari kekuatan dulu. Gitu ya. Terus, cara kita mencari, mendapatkan... Nah, ini penting banget nih. Cara kita untuk mencari atau mendapatkan seorang mentor. Nah, kalau di dunia kerja, pilih pekerjaan. Aku tuh pilih pekerjaan itu yang aku suka sama bosnya. Karena aku bisa belajar dari dia. Jadi, bos yang dia dengan tulusnya bisa mengajarkan kita banyak hal. Aku suka. Kalau aku udah nggak betah sama bosnya, aku udah nggak bakal kerja di situ ya. Jadi gini. Dale Carnegie bilang, kita bakal jadi orang tergantung tiga hal. Yang pertama, buku apa yang kita baca. Yang kedua, dengan siapa kita bergaul. Yang ketiga, di lingkungan mana kita ada. Coba cek-recek, Wildan. Di lingkungan yang lo sekarang ada. Di lingkungan yang lo sekarang ada. Lo happy nggak? Lo nyaman nggak ada di situ? Terus, Wildan, sekarang buku-buku yang dibaca udah berapa banyak? Ya, udah berapa banyak buku yang dibaca? Karena gini. Kalimat yang terakhir dari... Kalimat terakhir yang keluar dari mulut kita. Bahasa yang keluar dari mulut kita. Itu menunjukkan buku terakhir yang kita baca. Jadi kalau kata-kata kita gitu doang. Pemikiran kita gitu doang. Berarti kita kurang baca. Oke? Kalau tidak menemukan mentor dalam dunia nyata nih. Kamu bisa cari virtual mentor. Virtual mentor contohnya seperti apa? Buku. Kenapa gue menganggap penting buku? Gila loh. Buku itu gila banget. Penulisnya. Penulisnya mungkin umurnya udah 40 tahun. Udah 50 tahun. Mungkin ya. Umurnya. Umurnya. Dia recap. Recap kehidupan dia. Apalagi biografi. Dia recap perjalanan dia sampai 40 tahun. Dia recap dalam satu buku. Terus kita tinggal baca. Asik banget kan? Pengalaman orang yang puluhan tahun. Dihadirkan dalam satu buku. Terus kita baca. Kan bisa mempersingkat waktu kita. Kita gak butuh waktu sekian puluh tahun gitu. Untuk baca. Makanya aku bilang. Buku itu bisa menjadi virtual mentor. Virtual mentor kalau belum ketemu mentor di dunia nyata. Oke. Tapi awal nih dari sini tadi ya. Baca. Baca buku. Cari banyak referensi. Gak harus buku sih. Bisa juga digital. Sumbernya digital. Yang saya sebut virtual mentor. Oke. Wildan. Kalau masih kurang clear dengan jawaban aku. Kamu bisa nyalain kamera. Kita discuss. Kita ngobrol. Gitu ya. Oke. Apa lagi? Gimana Wildan? Apa jawabannya sudah cukup? Atau perlu ada yang ditambahkan? Atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup ya? Cukup katanya. Oke. Itu Wildan ya? Hai Wildan. Hai Ibu. Hai Wildan. Wildan. Iya. Aku selalu screen ya. Pengen gue selesai. Ya Wildan. Aku pengen ingin sama kamu. Pengen interaksi sama kamu. Wildan. Jangan ini dong. Jangan pulangi dong. Pelan-pelan gila. Gosting itu namanya. Wildan. Halo Wildan. Halo Bu. Wildan. Wildan clear gak sama jawaban saya? Iya sih Bu clear Bu. Soalnya kan yang saya rasa tuh. Itu Bu. Kalau misalkan kita lihat dari film. Dari startup kan. Seorang mentor tuh sangat penting gitu Bu. Vital gitu. Benar banget. Saya juga resah dalam diri saya Bu. Sehingga apa ya. Saya benar banget gitu. Seorang mentor. Yes. Yes Wildan. Ya. Kadang aku juga. Ketika aku belum menemukan mentor di dunia nyata aku. Kadang aku ambilnya dari movie. Kita bisa belajar dari movie. Dari buku. Gitu Dan. Yang siapa? Yang jadi mentor itu Han Jipyong ya. Di startup itu Han Jipyong ya Dan ya. Iya. Jadi kenapa mentor itu penting? Ya kayak kita mau masuk ke hutan rimba. Kayak kita mau masuk ke hutan rimba. Si mentor ini udah jalan lebih dulu. Biar kita gak buang waktu. Biar kita gak buang waktu ngikutin si mentor dari awal. Kita udah ditunjukin jalan sama dia. Makanya mentor itu penting banget. Ya. Kalau gak dapat. Sekali lagi aku ulang. Belum dapat mentornya yang real muncul. Bisa kontak fisik sama dia. Bisa dari virtual. Virtual mentor namanya. Aku juga belajar kok dari Youtube. Tapi Youtube-nya aku seleksi ya. Youtube-youtube seperti apa yang aku harus tonton gitu. Karena tiga hal tadi. Kita bakal jadi orang tergantung dari buku apa yang kita baca. Dengan siapa kita bergaul. Dan di lingkungan mana kita ada. Jadi maling gaul aja sama maling gitu. Kayak gitu maksudnya Dan. Gitu ya Dan ya? Iya Bu. Oke Dan umur berapa Dan? 19 Bu. Beda tiga tahun sama aku. Oke Dan thank you ya. Yang lain boleh nanya. Bagus-bagus pertanyaannya dan padat. Yes. Oke terima kasih kalian dan dan yang sudah bertanya. Karena waktu yang sudah habis. Jadi pertanyaannya kita cukupkan sampai disini. Dan selanjutnya izinkan saya membacakan resum dari materi yang disampaikan oleh Mita. Diawali dari inspirasi dari tokoh seri drama. Yang memakai prinsip hidup living, saving, and playing. Living, saving, and playing. Jadi hidup itu bukan sekedar hidup, tapi kita memaknai semua proses hidupnya. Dan saving itu kita perlu menyiapkan finansial untuk kehidupan selanjutnya. Kehidupan ke depan maksudnya. Tidak ada jaminan keamanan dalam pekerjaan. Jadi kita semua perlu menyiapkan semuanya lebih awal. Nah pada era society 5.0 yang disampaikan oleh negara Jepang. Industri 5.0 ini akan mendegradasi tenaga manusia karena semuanya akan dilakukan oleh teknologi. Hal terpenting dalam revolusi industri 4.0 dan tentangan era society 5.0 adalah komunikasi dan adaptasi. Adaptasi itu maksudnya gimana caranya kita menghasilkan cara-cara baru. Itu tuh bisa didapet dari grow mindset. Yang perlu namanya move up. Nah seorang leader atau pemimpin itu harus mempunyai improving things. Dan menjadi member who do. Secara action untuk bikin orang punya impian lebih. Itu udah dikatakan you are a leader. Ada tujuh rahasia untuk menjadi leader yang efektif. Yaitu inovator, komunikator, melayani, role model, membangun hubungan, dan membangun tim, dan bisa sebagai guru. Nah dalam kehidupan ini bisa muncul, apa namanya, keinginan untuk menjadi pemimpin itu bisa muncul dari keresahan. Keresahan ini adalah awal dari kemajuan dimulai. Secara instinktual, kalau resah, kita itu pasti mencari jalan keluar. Sehingga kita harus mengganti pikiran, what's stopping you, menjadi what can I do. Untuk keluar dari zona nyaman, kita perlu investasi. Investasinya berupa investasi mental. Ada quotes dari Miss Amli, tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman. Dan tidak ada kenyamanan dalam zona pertumbuhan. Investasi ini, investasi untuk punya skill yang unik dan berharga itu bisa didapat dari passion. Passion itu terletak pada aktivitas yang membuat kita merasa berdaya. Kemudian, untuk menjadi seorang leader, itu kita harus membina hubungan baik dengan orang lain. Caranya itu understanding people atau memahami kepribadian orang lain. Personality orang lain itu ada empat jenis. Yang pertama itu ada sanguinis. Yang orangnya itu santai, cheerful, aggressive, gesit. Enak diajak ngobrol, tapi kekurangannya gampang lupa dan kurang detail. Ada yang jenis kedua itu melankolis. Dia itu adalah perfect way. Orangnya rinci dan teratur. Yang ketiga itu ada koleris. Orangnya kuat, dapat mengorganisasi dengan baik, dapat diandalkan dan dapat mengambil keputusan dengan tepat. Yang terakhir itu, pragmatis. Orangnya damai, rendah hati, terkendali, tidak mampu mengambil keputusan dalam waktu yang sangat penting. Atau disebut mister oke. Dalam menyelesaikan masalah, apabila kita sudah tidak bisa memakai bahasa logika, kita itu harus memakai bahasa cinta atau bahasa kasih. Yang ada lima macam. Yaitu words atau menggunakan kata-kata, gift atau pemberian hadiah, acts of service, itu melayani, time, memberikan waktu lebih, dan touch itu dengan sentuhan. Selanjutnya ada personal branding. Personal branding ini adalah impresi yang ditangkap orang lain mengenai diri kita. Dalam personal branding ini, ada namanya brand image. yang terbagi dua, yaitu self-image, atau kita melihat diri kita dan social image. Yang ingin kita tampil, image yang ingin kita tampilkan kepada orang lain. Nah, untuk mengatasi komunikasi yang kurang berjalan dengan baik, itu bisa diatasi dengan yang namanya neuro-linguistic programming. Yang ada empat macam, yaitu passing, leading, match, and mirroring. Lalu, dalam digital communication, itu kita dapat menciptakan digital communication melalui social media dengan membangun injudgment, relationship, dan trust atau kepercayaan orang lain. Nah, dalam komunikasi dengan orang lain itu, kita memerlukan komunikasi yang asertif. Karena kita itu nggak bisa baca pikiran orang. Iya. Nah, tekniknya itu, dengan berani bilang tidak, menjaga kontak mata saat berkomunikasi, dan menjelaskan apa yang diinginkan dan dirasakan dengan percaya diri. Poin utamanya adalah percaya diri. Nah, selanjutnya, itu kompetensi yang dibutuhkan. Itu ada digital literasi, writing skill, bisa menganalisis dan mengerti runtut kerja yang rapi, siap bekerja seperti sponge yang dapat menyerap semua hal, tetapi tidak cacat vokal, dan dapat memanajemen diri dan teknik. Ada pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Kang Ian, itu bagaimana caranya mendisiplinkan diri sendiri. Caranya yang dijelaskan oleh Miss Amli itu adalah membiasakan diri dengan kebiasaan baru yang baik selama 21 hari, melatih diri keluar dari zona nyaman untuk membentuk kebiasaan baru, dan membuat agenda sebelum tidur, agar kegiatan esok hari itu bisa terperinci. Nah, setelah 21 hari itu terlaksana, kita menambah kebiasaan baru itu menjadi 90 hari, agar kita bisa menguasai kebiasaan baru itu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Wagan, itu bagaimana caranya kita mengetahui kekuatan dalam diri kita sendiri? Jadi, kita itu harus menanyakan kepada diri kita sendiri untuk mendapatkan sinyal kekuatan dalam diri kita itu, yaitu pertanyaannya, aku akan lupa waktu karena apa, dan aku akan bahagia ketika apa. Nah, dalam dunia pekerjaan, eh, pertanyaan Wildan yang kedua itu, apa? Mentor. Oh iya, bagaimana caranya mencari mentor? Nah, dalam dunia pekerjaan itu, cara bos yang kita, cara bos yang kita, mencari bos yang kita suka, sehingga dapat mengajarkan diri kita. Nah, beberapa tahun ke depan itu, kita dapat ditentukan oleh dengan siapa kita bergalau saat ini, dan buku apa yang kita baca. Nah, untuk saat ini, kita itu bisa menjadikan buku sebagai virtual mentor kita. Nah, demikian resum materi yang dapat saya sampaikan dari penjelasan Miss Amli tadi. Mantap. Jangan pembicaraan nih. Amin. Warah bagus banget loh nge-recapnya. Bagus banget. Terima kasih, Miss. Ya. Apa ya? Kita ucapkan terima kasih kepada Miss Amli, karena telah menyampaikan materi dengan sangat jelas. Thank you. Thank you. Nah, sekarang penyerahan sertifikat secara virtual ya, Miss. Oke. Nah, ini. Ini cara-cara yang memutuskan ya? Iya, Miss. Pasti di share. Iya. Benar-benar. Di dokumentasi ya, Miss. Koto warang-koto warang. Koto warang. Yes. Satu, dua, tiga. Lagi nggak? Lagi, satu lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Ulang-ulang. Ulang-ulang. Satu, dua, tiga. Wanitianya udah belum pakai lipstick, jadi diulang dulu ya. Terima kasih, Miss Amli. Thank you, guys. Semua partisipan. Benar banget. Itu nih yang nge-recap tadi. Farah, kayaknya calon ini. Calon bias speaker nih. Untuk event selanjutnya ya. Bisa jadi partner nih. Bisa jadi speaker. It's a wrap. Bagus banget. Oke, sukses buat kamu ya. Semua partisipan ya. Sehat risik, sehat cuan. Sehat mental juga. Sehat jiwa. Oke. Tepuk tangan dong untuk acara kita hari ini semuanya. Oke. Thank you. Thank you, Miss. Selanjutnya. Para peserta Boleh melakukan isoma. Istirahat, selat, dan makan. Karena ini hari Jumat, jadi isoma kita selesai di jam 12.45. Kita mulai lagi di 12.50 dengan penyampaian materi ketiga oleh Kang Deskang, Bukti Deskonsultasi.